Orang ini sedang mencari tempat untuk buang air dan melihat satu tong berapi dekat dengannya. Dia bermaksud mematikan api itu dengan air seninya. Tapi ketika dia buang air, apinya malah menjadi semakin besar dan membuatnya kaget. Kelihatan air seninya berwarna hitam. Dia pikir pasti ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya lalu langsung pergi ke rumah sakit. Setelah melakukan pemeriksaan dokternya ikut kaget karena ternyata air seninya adalah minyak. Sejam lalu, Manada sedang beristirahat di taman. Dia melihat sebuah patung yang telah dicoret-coret dan membantu untuk membersihkannya. Setelah selesai, Manada merasa ingin buang air dan langsung mencari toilet. Tiba-tiba patung itu mengeluarkan cairan hitam yang membuat air di bawahnya menjadi berwarna. Disinilah awal mula dari misterinya. Waktu di rumah sakit, dokter meminta Manada menunggu di luar sambil dia menelpon seseorang. Kemudian dua orang datang dan memaksa untuk membawa Manada. Rupanya mereka berasal dari Institut Penelitian Tokyo dengan tujuan khusus untuk melakukan eksperimen pada Manada. Waktu di jalan, Manada merasa ingin buang air jadi penjaga menurunkannya di pinggir hutan. Terlihat air seninya mengalir ke kaki penjaga itu yang kebetulan sedang menyalakan korek api. Koreknya terjatuh dan langsung menghasilkan api. Manada mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Lalu pagi harinya dia sampai ke sebuah desa. Dia bertemu seorang gadis cantik dan jatuh pingsan. Ketika terbangun, dia justru melihat sebuah wajah tua yang membuatnya kaget. Orang itu mengatakan bahwa dia adalah kepala desa dan bahwa Sumiko yang menyelamatkannya. Lalu Sumiko membawakan makanan kepada Manada yang kelihatan sangat kelaparan. Kepala desa lalu membawanya berkeliling dan mengatakan dulunya desa itu adalah penghasil beras yang besar, tapi sekarang ladangnya terbengkalai karena harga minyak yang mahal. Yang muda juga sudah pergi ke kota untuk bekerja, dan tersisa kebanyakan yang sudah tua. Setelah mendengar cerita itu, Manada mengambil sebuah botol dan pergi ke pinggiran untuk buang air. Melihat tidak sopanya Manada, kepala desa langsung menutup mata Sumiko. Kemudian Manada memasukkan air seninya dan traktor itu menjadi hidup kembali. Melihat hal itu semuanya menjadi bingung. Kepala desa menyadari hal ini dan meminta Manada untuk tinggal di desa itu. Manada lalu diangkat sebagai kepala Departemen Energi dan Sumiko diatur sebagai sekretarisnya. Pekerjaan rutinnya ialah hanya minum air dan buang air, dan karena sudah lama pengangguran dia senang dapat pekerjaan baru. Bahkan dia punya target membuat minyak 100 liter sehari. Dengan minyak yang dihasilkan itu, kehidupan di desa menjadi bangkit lagi. Traktor dan bus bisa digunakan lagi dan warganya terlihat antusias dan bahagia. Namun kepala desa tidak bercerita penyebabnya dan mereka pikir kepala desa telah menemukan sumber minyak baru. Hal ini tidak membuat Manada peduli selama dia bisa menolong orang lain. Kepala desa lalu meminta Manada untuk meningkatkan produksinya dan berkata ini demi kebaikan desa itu. Manada setuju walaupun dia hampir mencapai batasannya. Satu waktu ketika Manada sedang produksi minyak, lampu tiba-tiba mati. Hal ini membuatnya bingung, seharusnya produksi minyaknya mampu mensuplai dan tidak akan ada mati lampu. Manada lalu pergi ke ruang listrik untuk mencari tahu penyebabnya dan dia melihat ada tetesan minyak di lantai. Mengikuti jejak itu, sampailah dia ke sebuah gudang yang dipenuhi drum dengan label ekspor di atasnya. Karena kekurangan minyak, harga minyak di dunia saat ini sedang naik 20 kali lipat. Rupanya kepala desa membodohi Manada dan telah menjual minyak itu demi kepentingannya sendiri. Manada menjadi sangat marah dan melabrak kepala desa yang serakah itu. Dia lalu mengatakan bahwa dia akan berhenti dari pekerjaannya, namun mereka mengikat dan tidak membiarkannya pergi. Mereka lalu memasang selang kebadannya dan menyuruhnya untuk terus memproduksi minyak. Manada tidak mau mereka mengambil keuntungan lagi, jadi dia berusaha sangat keras untuk menahan rasa buang airnya. Tiba-tiba Sumiko datang dan menyelamatkannya. Mereka berdua melarikan diri dari desa itu dan sampai ke sebuah gudang kosong. Berpikir bahwa kepala desa telah berubah karena uang, Manada mulai menyalahkan kemampuannya. Sumiko mengatakan bahwa karena dia sudah mendapat kekuatan ini, harusnya dia menggunakannya untuk kebaikan. Setelah banyak hal yang mereka lewati bersama, keduanya dengan mudah jatuh cinta. Namun di pagi harinya kepala desa menemukan mereka. Bersamaan dengan itu agen-agen dari institut penelitian juga datang. Kepala desa menghentikan mereka karena dia mau memakai Manada untuk membuat desa itu menjadi kaya dan dia sebagai rajanya. Satu ilmuwan tertawa dan menjelaskan rencana besarnya. Dia akan meneliti DNA Manada lalu membuat raksasa-raksasa tiruan yang akan memproduksi minyak jauh lebih besar lagi. Dengan demikian, Jepang akan menjadi eksportir terbesar dan menguasai ekonomi dunia. Sementara mereka bertengkar, Manada mengambil sebuah kayu berapi dan siap mati bersama mereka. Namun anehnya apinya bukan semakin membesar malahan redup dan mati. Rupanya kekuatannya telah hilang bersama dengan keperjakaannya tadi malam. Hal ini membuat Manada senang karena sesuai harapannya. Pada akhirnya keadaan menjadi normal kembali dan kepala desa meminta maaf pada semua orang. Manada tinggal di desa dan menikahi Sumiko, mereka memiliki satu bayi. Siang harinya waktu Sumiko ingin mengganti popok bayinya, dia kaget karena air seni bayinya berbeda. Apa yang akan terjadi selanjutnya?